WAKULLAN NIDHKUR FISHUMU LI WAKILA KILTA JAMIAAN BIDDOMIRI MUSHOLA WAKULLAN TERHADAP LAFAHZKULLAN UZHKUR SEBUTKANLAH SIAPAKAMU FISHUMU LI DALAM MAKNA MENYELURUH WAKILA DAN LAFAHZKILA KILTA DAN KILTA JAMIAAN DAN JAMIAAN MUSHOLA HALNYA YANG DISAMBUNG BIDDOMIRI DENGAN DOMIR SEBUTKANLAH LAFAHZKULUN DALAM MAKNA MENYELURUH DAN LAFAHZKILA KILTA SERTA JAMIAAN DALAM KEADAAN DISAMBUNG DENGAN DOMIR BIDDOMIR ini menjelaskan fungsi kedua dari tauqid maknawi Jadi fungsinya adalah menghilangkan persepsi ketiadaan makna menyeluruh dari muakan Dan tauqid maknawi yang fungsi nomor dua ini ada empat Pertama kulun, kedua jamiaun, ketiga kila, dan terakhir adalah kilta Dan tentu syaratnya mereka harus disambungkan dengan domir yang sesuai dengan muakadnya Kita berikan contoh semisal JA'ARRIJALU KULLUHUM JA'A TELAH DATANG SIAPA ARRIJALU PARA LELAKI KULLUHUM YATU SELURUH ARRIJALI Nah disini ARRIJALU berkedudukan sebagai muakad Kemudian KULLUHUM atau JAMIAUHUM berkedudukan sebagai tauqid Nah KULLUHUM dan JAMIAUHUM ini punya fungsi untuk menghilangkan persepsi ketiadaan makna menyeluruh dari laki-laki yang datang Karena kalau seandainya kita hanya mengatakan JA'ARRIJALU Ini ada kemungkinan yang datang itu cuma sebagian laki-laki Sebagian yang lain tidak Atau ada kemungkinan juga yang datang itu adalah cuma satu laki-laki Sisanya tidak Begitu Nah ketika dipasangkan KULLUHUM atau tauqid berupa JAMIAUHUM Maka kemungkinan semacam tadi dihilangkan Ya itu maksud dari fungsi menghilangkan persepsi ketiadaan makna menyeluruh dari muakad Dan Contoh lain semisal JA'AT AL HINDATU KULLUHUM atau JAMIAUHUM JA'AT telah datang siapa AL HINDATU para HINDUN KULLUHUM yaitu seluruh AL HINDATU Atau JAMIAUHUM yaitu seluruh AL HINDATU Nah ini juga sama AL HINDATU berkedudukan sebagai muakad Kemudian KULLUHUM atau JAMIAUHUM ini berkedudukan sebagai tauqid Yang fungsinya adalah menghilangkan persepsi ketiadaan makna menyeluruh dari hindun-hindun yang datang Karena apa? Kalau seandainya kita hanya mengucapkan JA'AT AL HINDATU Ini ada kemungkinan yang datang hanya satu hindun atau yang datang hanya sebagian hindun tidak seluruh hindun datang Nah ketika sudah dipasangkan KULLUHUM atau JAMIAUHUM maka persepsi semacam tadi tidak ada dihilangkan Sehingga makna dari rangkaian ini adalah seluruh hindun datang Begitu Sama juga seperti contoh yang pertama Seluruh laki-laki datang Begitu Nah KULLUHUM dan JAMIAUHUM dalam dua contoh ini Juga disambungkan atau diidofahkan kepada domir Yang sesuai dengan muakadnya Untuk contoh yang pertama KULLUHUM dan JAMIAUHUM didofahkan kepada domir HUMUM Kenapa? Karena muakadnya adalah arrijalu yang notabene adalah JAMA untuk laki-laki Kalau contoh yang kedua KULLUHUM dan JAMIUHUM didofahkan kepada HUNNA Yang notabene adalah domir yang JAMA MUANAS Karena muakadnya adalah AL HINDATU yang JAMA MUANAS juga Begitu Dan perlu diketahui juga bahwa Syarat dari muakad ketika Apa namanya Taukid makna winya berupa KULLUN ataupun JAMIAUHUM Maka muakadnya ini harus lafaz yang memiliki makna JAMA Memiliki makna banyak Begitu Seperti contoh arrijalu kan maknanya para lelaki Atau contoh yang kedua AL HINDATU maknanya adalah para hindun Kalau seandainya tidak menunjukkan makna banyak Semisal JAA Zaidun JAA telah datang Siapa Zaidun Zaid Maka nanti ketika kita pengen membuat Taukid maknawi Tidak bisa dengan KULLUH ataupun JAMIAUHUM Kenapa? Karena Zaidun ini bukan lafaz yang menunjukkan makna banyak Begitu Itu beberapa poin ketika Apa namanya Taukid maknawinya berupa KULLUN atau JAMIAUHUM Yang pertama Fungsinya adalah menghilangkan persepsi ketiadaan makna menyeluruh Kemudian syaratnya Yang pertama KULLUN dan JAMIAUN didofakan kepada domir yang sesuai dengan muakad Syarat yang kedua Muakadnya harus lafaz yang memiliki makna banyak Begitu Atau memiliki anggota lah gampangnya Begitu Nah Kemudian Untuk Taukid maknawi berupa KILA Ini digunakan Untuk menaukidi Muakad yang berupa Tasniyah Mudakar Seperti contoh JA'A ZEIDANI KILAHUMA JA'A telah datang SIAPA ZEIDANI DUA ZEID KILAHUMA Yaitu Keseluruhan ZEIDANI Jadi ZEIDANI nya menjadi muakad Kemudian KILAHUMA nya menjadi Taukid Dan fungsi KILAHUMA disini sama Seperti KULLUN dan JAMIAUN Yakni untuk menghilangkan persepsi Ketiadaan makna menyeluruh dari kedatangan dua ZEID ini Karena kalau seandainya hanya diucapkan JA'A ZEIDANI Ada kemungkinan yang datang itu cuma satu ZEID Begitu Dengan mengira-ngirakan mudof yang dibuang Begitu Sehingga ketika sudah ditambahkan KILAHUMA Maka maknanya sudah pasti menyeluruh Dalam arti yang datang itu ya dua ZEIDANI Begitu Dan untuk Apa namanya Untuk KILAHUMA Kila juga sama Dia harus didofahkan kepada domir Yang sesuai dengan muakadnya Karena muakadnya adalah Azeidani Yang notabene adalah TASNIAMUZAKAR Maka domirnya harus TASNIAMUZAKAR juga Yakni HUMA Kemudian Untuk KILTA Ini Syaratnya Kemudian fungsinya Itu sama dengan KILAH Sama juga dengan KULUN dan JAMIAUN Hanya saja kalau KILTA ini Khusus untuk yang muakad berupa TASNIAMUANAS Seperti contoh JAAT AL HINDANI KILTAHUMA JAAT telah datang siapa AL HINDANI Dua HINDUN KILTAHUMA Yaitu Kedua AL HINDANI Ya AL HINDANINYA menjadi muakad Kemudian KILTAHUMA-nya menjadi TAUKID KILTAHUMA-nya menjadi TAUKID Merti KULUN LAFAZ Yang mengikuti WAZAN FA ILATUN Dari FIILMA DI AMMA Dalam membuat TAUKID Dan hal ini Menyamai tambahan Maksudnya begini Jadi Diataskan Sudah dijelaskan Bahwa TAUKID MAKNAWI Dari segi fungsi Terbagi menjadi Dua kelompok Yang pertama adalah Menghilangkan Persepsi Adanya LAFAZ Yang didofakan Pada MUDOF Nah TAUKID MAKNAWI Yang punya fungsi Seperti ini Hanya ada dua Yakni NAFSUN Dan AINUN Kemudian Kelompok yang Kedua Berfungsi Untuk Menghilangkan Persepsi Ketiadaan MAKNA Menyeluruh Dari MUAKAD Nah Kelompok ini LAFAZ-nya ada Empat KULUN JAMYAUN KILA Dan KILTA Nah Selain 6 LAFAZ ini Maka Tidak dianggap Sebagai TAUKID MAKNAWI Ya Tapi Dalam Bait ini Dijelaskan Bahwa Orang Arab Orang Arab Loh ya Bukan Pakar Nahu Karena Tidak Semua Orang Arab Itu Ahli Nahu Orang Arab Menganggap Bahwa LAFAZ AMATUN Ini Menyamai KULUN Dari Segi Sama-sama LAFAZ Yang digunakan Untuk TAUKID MAKNAWI Yang Nomor 2 Berarti Yang fungsi Kedua Seperti Contoh JA'AL QAUMU AMATUHUM JA'A Telah datang Siapa AL QAUMU QAUM AMATUHUM Yaitu Seluruh QAUM Nah Nah disini LAFAZ QAUM Sebagai MUAKAD Kemudian AMATUHUM Sebagai TAUKID Ya Karena AMATUHUM Menjadi TAUKID Maka IROB AMATU NYAROFA Mengikuti IROB NYAROKUMU Satu Yang kedua Bahwa Tujuan Dipasangnya AMATUHUM Adalah Untuk Menghilangkan Persepsi Bahwa Yang datang Hanya Sebagian Kaum Kenapa Karena Kalau Seandainya Hanya Diucapkan JA'AL QAUMU Maka Maknanya Ada Kemungkinan Yang datang Itu Cuman Sebagian Kaum Ketika Ditambahkan AMATUHUM Maka Persepsi Itu Dihilangkan Pasti Kalau Sudah Diucapkan JA'AL QAUMU AMATUHUM Yang datang Adalah Seluruh Kaum Itu Kedua Yang ketiga Bahwa MUAKADNYA YANI AL QAUMUH Ini Adalah LAFAS Yang memiliki Makna Banyak AL QAUMUHUM Itu kan Maknanya Banyak Ada Zahid Ada Amer Ada Bakar Ada Lain-lain Yang Selanjutnya AMATUH Didofakan Kepada DOMIR Yang Sesuai Dengan MUAKAD HUM Ini Sesuai Dengan AL QAUMHUMH Sama-sama JAMA Untuk Laki-laki Begitu Tapi Tapi Begini Sedikit Sekali Ulama yang Menganggap LAFAS AMATUN Ini Termasuk LAFAS TAUKID Ya Sedikit Sekali Ulama Nahu Yang Menganggap AMATUN Adalah LAFAS TAUKID Jadi Jadi Kalau Dalam Syarah Ibn Akil Yang Menganggap Yang Menghitung Bahwa AMATUN Adalah LAFAS TAUKID Adalah Imam Sibawwe Ya Dan Maka Dari Itu Syekh Ibn Malik Menyampaikan Misla Nafilah AMATUN Ini Seperti Tambahan Kenapa Karena Ulama Nahwu Yang Menganggap AMATUN Sebagai LAFAS TAUKID Hanya Sedikit Begin